Risa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, pasti semangat meskipun maka lagi sudah menguai berlainan kita Ya, akhirnya untuk waktunya Bunga Tiana mesti sinarnya langsung celah Berarti ini akan membawa sesuatu percelaan Amin Ya, Alhamdulillah dan kakak Seharul Afiyah Sampai detik ini kalian bisa melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan Ya, bagaimana masih Allah? Jelas Allah Ya, baik Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal Membekali kalian tentang budaya ya budaya sekolah Di mana nanti budaya sekolah ini sangat berpengaruh kalian nantinya Menuju ke lapangan pekerjaan Dan dikenal, dikenal nanti di pekerjaan itu Dikenal dengan namanya budaya kerja Budaya kerja, budaya sekolah ini tidak ada yang mengajari Tapi apa? Kita hanya menuntun apa yang seharusnya kita lakukan bersama Seperti itu Ya, semuanya itu diawali dari diri sendiri Bukan jadi orang lain Oh, mata harinya ya Sejuk ya, mata harinya ini Saya sejuknya kali Di sini ya Kuat luah Kuat, kami yang memakai topi Kalian tidak Jadi saya akan menunggu dia Kasian dari dia Tidak Tidak Tapi tetap Saya yakin kalian anak-anak yang kuat Sekalian motivasi kita Satu yaitu kalian adalah sebagai seorang siswa SMK Sekolah menengah kejuruan Berarti Paling tidak kalian Apapun motivasinya kalian kembali masuk ke sini Paling tidak SMK yaitu akan menjadi siap sebagai tenaga kerja Karena dibekali dengan skill atau kemampuan keterampilan tertentu Sesuai dengan kompetensi yang kalian pilih Ya tidak Ya Di sini ada 6 kompetensi keahlian Ya Nah Itu disini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nyadu Sebagai kesiswaan Ada 3 skill yang harus kalian kuasai Ya Pengetahuannya Ketampilannya Dan dari 3 Sikap Ya Nah Di sini langsung saya Untuk memberikan Seperti ini juga BBB adalah membentuk sikap Ya Ada beberapa hal Sikap Yang harus kalian pelajari Semua memang dipelajari Tapi biasa Nanti menjadi suatu pembiasaan di sekolah ini Jadi tidak diajarkan di kelas Tapi harus diterapkan Tapi harus diterapkan Pertama yang itu Dari diri kalian sendiri Seperti tadi sudah saya sampaikan Ya Pembiasaan itu Kemudian di kedua Dimana artikan Pembiasaan yang mau disilapkan Diri sendiri Kemudian di kedua Di kelas Di kelas harus ada Pembiasaan-pembiasaan yang Menjerminkan Apa? Menjerminkan 6 profil pelajar Pertama Karena di sini saya Berbicara di depan Anak kelas 10 Yang sudah Ada ya Materi P5BK Ya Bermana kita berkarakter juga Bagaimana kita membentuk Sebagai Pribadi Yang Menjerminkan 6 profil Pelajar Pancasila Itu Harus diterapkan Itulah Karakter nanti Yang terbentuk Pada diri Kalian Yang ketiga Yaitu Setelah di kelas Yaitu Dimana Waktu Atau saat Kalian Praktek kerja Lapangan Disitulah Karakter Anak SFKN Satu Jampun Terlihat Yang Opposite Karakter Anak-anak SFKN Jampun Setelah Dia ada Di Lapangan Kerja PKL Itu Adalah Praktek Kerja Lapangan Ya Praktek Kerja Lapangan Inilah Kalian Yang akan terjun Di masyarakat Sebagai Apa Sebagai Penila Kerja Sudah Bukan menghadapi Bapak Ibu Guru Dan Teman-temanku Tetapi Kamu sudah Berhubungan Dengan Orang-orang Industri Yang bekerja Di sana Baik Manajernya Baik Pegawainya Baik Security Ya Semua Sudah Berhubungan Dengan Perusahaan Itu Semua Mempunyai Tata Ketik Dan Semuatu Apa Ketentuan Sendiri Sudah Tidak Bisa Disamakan Dengan Aturan Yang Ada Di Sekolah Pengalaman Aluni Bukan Aluni Kejalan Aluni Pengalaman Anak PKL Anak Yang Tidak Kecala Tahan Gak Kocok Bu Sayang Gak Kocok Sama Ini Sayang Bari Bakul Tanya Apa Mental Ya Kurang Mental Kuat Jadi Pertama Orang Itu Yang Dididik Adalah Mental Mental Yang Haracter Itulah Yang Harus Ditumbuhkan Oke Dari Sekian Siswa Latar Belakang Keluarga Semua Berbeda Tidak 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 Bagaimana Didik Oleh Keluarga Kalian Tidak 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 Tapi Kalau Sudah Di SMP Satu Jabun Karakter Inilah Nanti Yang Kita Tanukan Yang Sesuai Dengan Karakter Kalian Nanti Yang Diburuhkan Di Dunia Di Dunia Kerja Supaya Mentalnya Kuat Kamu Biasa Di Sekolah Nawal Sama Gurunya Nawal Waktu Terlambat Kalau Di Pusat Tidak Bisa Kalian Terlambat Disini Kalau Buku Mane Telah 5 menit Melok Kelas Mas Mas Tidak Melok Itu Bukan Mental Yang Bagus Karena Yang Kalian Contoh Adalah Contoh Yang Dijak Tidak Benar Itu Nanti Kalau Di Perusahaan Sudah W Langsung Tak Berlaku Yang Bayu Menyik Nah Nawal Paku Nawal Pekerjaan Waktu Cukup Mumpulkan 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 Kalau Di Perusahaan Tidak Ada Mumpulkan Paku Hari Ini Harus 30 Pasu Harus Selesai Hari Ini Harus Mengoperasikan Mesin Sekian Membesarkan Sekian 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 Seperti itu Kalau Dipusahkan Kalau Di sekolah Membiasakan Menawar Sama Guru Itu Namanya Masih Belum Terbukur Karena Terbukur Disi Disiplin Terbukur 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 Kemudian Kenapa Ini Saya Sampai Kalian Tolong Pertama Yang Dibutuhkan Pertama Yaitu Satu Perusahaan Itu Adalah Satu Sehat Kenapa Mulai Kalaulah 10 Ini Sudah Kita Sampaikan Satu Yaitu Sehat Dijaga Badannya Kondisinya Perusahaan Kalau Hanya Wanya Sakit Sudah Tidak Akan Dikerjakan Sehat Mentalnya Sehat Fisik Kalau Mentalnya Kataran Ngodohan Untungan Tidak Kayu Karena Tidak Kerja Seperti Itu Nah Dibuai Dari Kondisinya Nah Yang Kedua Yaitu Iman Tawar Dan Akhlak Yang Mulia Apapun Yang Dasar Iman Dan Takwapun Dan Takwap Akhlak Yang Baiklah Itu Yang Akan Diperhitungkan Menjadi Dasar Dari Perusahaan Kembali Kalian Ya Karena Saya Ceritain Dengan Sesungguhnya Perusahaan Mau Merakut Alumni SMK Itu Bukan Dari Pinter Tetapi Dari Akhlaknya Dari Pribadi Atau Karakternya Contoh Kemarin Di SMK Suasa Ya Di Daerah Malam Ya Itu Jumusan Apapun Saya Tidak Masalah Apapun Lulusan Dari SMKA Kita Pingin Seperti Itu Lulusan Dari Kopetensi Apapun Tidak Apapun Pokoknya Saya Minta Lulusan SMK Sampai Satu Jambur Siap Seperti Itu Siap Siap Sampai Semangat Terusnya Tuh Ya Kalau Dia Yang ketika Akusias Kerja Berarti Ada Semangat Untuk Berkerja Perusahaan Menilai Itu Bisa Menilai Untuk Itu Bisa Ya Ketika Penampilan Diri Penampilan Di sini Nanti Ada Selanjutnya Saya Sampaikan Namanya Dengan Ada Di sini Namanya BKK Ya Ini Mulai Awal Kenapa Ini Harus Saya Sampaikan Karena Nanti Di sini SMK Jambon Nampil Namanya BKK 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 Apa Bu BKK Adalah Bursa Kerja Khususus Punya SMK Saku Jambon Fungsinya Adalah Apa Rumah Calon Alumi Dan Rumah Yang Sudah Menjadi Alum Alumi Rumah Yang Di Salon Ini Akan Kami Berikan Pelatihan Pelatihan Untuk Siap Sebagai Tenaga Kerja Mulai Apa Mulai Menulis Selama Kerja Bulk 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 Penas Pelatihan Waktu Masih Kini Kolom Ini Itu Jadi Tulisan Jadi Tolong Serius Di Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Itu Harus Kalian Serius Ini Menjadi Apa Latihan Untuk Berkomunikasi Ya Itu tahan air ya selanjutnya yang kedua yaitu pelatihan pengakilan diri nanti ada kalanya perusahaan perusahaan itu kesini mereka itu pekerjaan disini ada sampai, sampai kaya 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 también a paruan klarek-klarek me abi pechnope Nah, pokok kalian itu sudah gak mau Dulu wawancara Kisaranya sudah seperti ini Jangan seperti itu Ya, tuh Penampilan dirinya Penampilannya, latihannya Ya, kemudian bagaimana Menghadapi pada saat Wawancara Nanti diajarkan Terima kasih atas perhatiannya Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan Di hari ini, membawa rekam Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa